Kecolongan, Ayu Ting Ting kira paling disayang, Ivan Gunawan malah duluan diincar Titi DJ, bukan lo doang. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Dikira selama ini Ayu Ting Ting adalah yang satu-satunya untuk Ivan Gunawan. Ternyata dalam hidup Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting tidak pegang posisi seistimewa itu. Untuk mendapatkan posisi istimewa dalam hidup Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting setidaknya harus melampaui diva tanah air, Titi DJ. Sebab, sebelum Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan adalah incaran Titi DJ. Ya, pasca batal nikah, hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan kembali mesra. Bahkan tampaknya kini Ivan Gunawan mulai serius dengan perasaannya pada Ayu Ting Ting. Namun ibarat baru saja penjajakan, ada saja rintangan yang menghalangi Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Bahkan kali ini nama diva tanah air, Titi DJ ikut terseret. Tak seperti Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan tak terlalu sering terlibat asmara dengan lawan jenisnya. Sebelum Ayu Ting Ting, diketahui, Ivan Gunawan pernah menjalin asmara dengan penyanyi Rosa. Kemudian, usai putus dari Rosa, Ivan Gunawan hanya dikabarkan dekat dengan sejumlah wanita. Tak disangka-sangka, dari sekian wanita yang dikabarkan dekat dengan Ivan Gunawan, Titi DJ rupanya jadi salah satunya. Tidak tanggung-tanggung, Titi DJ bahkan langsung mengajak Ivan Gunawan untuk duduk di KUA akan menikah. Hal ini diungkap sendiri oleh Ivan Gunawan dalam tayangan brownies di Youtube Trans TV ofisial tanggal 10 November 2021. Di depan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan mengaku pernah diajak pacaran oleh Titi DJ. Tak membantah, Titi DJ justru meralat ucapan Ivan Gunawan. Titi DJ sebut jika dirinya pernah mengajak Ivan Gunawan untuk menikah. Asal lo tahu you, bukan lo aja yang pernah ngajakin pacaran, Buti juga pernah ngajakin pacaran, Tutur Ivan Gunawan. Ngajakin kawin, koreksi Titi DJ. Eh, ngajakin kawin, timpal Ivan Gunawan. Dikira, Ayu Ting Ting bakal cemburu, nyatanya sang biduan justru kalem. Antem, Ayu Ting Ting sebut bila percintaan di masa lalu Ivan Gunawan bukanlah hal yang patut ia permasalahkan. Ia udah gak apa-apa, santai aja mah gue orangnya. Pungkas Ayu Ting Ting. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Kecolongan, Ayu Ting Ting kira paling disayang, Ivan Gunawan malah duluan diincar Titi DJ, bukan lo doang. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe.